Udahlah berhenti kerja, cari kerja dekat rumah Mbak Arsyia pengen banget kerja dekat rumah Tapi ya gimana gitu loh Mesti harus dicilain utang Yang orang tua gak tau Sampai akhirnya ketika sudah istiqomah salawat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman salawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini Jangan pernah lala ada nikmat di setiap salawat Ini buku pertama aku harganya Rp 55.000 Kalau teman-teman mau beli Teman-teman bisa ke Gramedia Ada di Gramedia seluruh Indonesia Atau teman-teman bisa beli ke admin via WhatsApp ataupun via Shopee Langsung aja klik linknya di deskripsi box Nah langsung aja akan aku bacain testimoninya Ini dari Mbak Arsyah di Madiun Assalamualaikum kak Mel Waalaikumsalam Saya Arsyah dari Madiun Ini testimoni saya setelah mendawamkan salawat Awalnya saya bekerja di sebuah toko retail Yang dikelola secara perorangan Saya tinggal jauh di kabupaten kota Sedangkan orang tua tinggal di desa yang jaraknya cukup jauh dari tempat kerja Jadi saya mau tidak mau harus kos dan pulang seminggu sekali Gaji juga termasuk kecil karena kehilafan saya Saya terlit hutang, pinjol dan dikoperasi simpan pinjam Saya sampai gak tau mau bayarnya dengan cara apa Cari pekerjaan yang gajinya lebih besar tidak ada yang diterima Saya menangis dan gak tau harus gimana Sedangkan orang tua selalu bilang untuk resign aja dulu Mereka gak tau kalau saya punya hutang yang banyak Saya akhirnya mencoba istikoma membaca salawat Jibril sebisanya sambil bekerja Tiap salat nangis, memohon ampun ke Allah Saya juga rajin salat tahajud dan sedekah subuh Lewat kita bisa nominalnya seribu per hari Mungkin satu bulanan saya mendawamkan salawat Jibril dan munjiat sebisanya Saya belum bisa menetapkan berapa banyak per hari Yang penting saya ikhlas pikir saya waktu itu Akhirnya saya dapat kabar bahwa ada pendaftaran anggota PPK untuk pemilu 2024 Gajinya lumayan 2 jutaan dan kontrak hampir 1 tahun lebih Saya sambil berdoa dan bersolawat berharap saya diterima Alhamdulillah saya sampai tes terakhir yaitu tes wawancara saat itu Tapi saya tidak lolos di tes terakhir Saya menangis malam itu saat pengumuman Saya sangat berharap bahwa saya bisa lolos dan gajinya bisa untuk bayar hutang itu Namun Allah berkata lain Saat itu saya semakin bingung bagaimana saya bisa membayar hutang tanpa bantuan orang lain Setelah berhenti menangis dan tertidur Saya bangun salat subuh, hati saya tiba-tiba menjadi lega Saya meminta maaf kepada Allah Karena semalam sempat berkata Apa aku begitu berdosa Sehingga kau tak kabulkan doaku Saya berdoa ke Allah kalau memang ini jalannya untuk saya tidak diterima PPPK Maka saya menerimanya Dan berhusnuzon ke Allah Pasti ada cara dan jalan lain Tidak sampai seminggu pengumuman tidak lolos itu Saya diminta untuk bekerja di kecamatan oleh seorang saudara Dan jarak dari rumah hanya 2 km Saya langsung setuju syukur Doa orang tua saya untuk tinggal di rumah terjawab Dan prospek kedepannya bisa lebih baik Saya mengiakan pekerjaan tersebut Walaupun masih honorer dan gajinya sedikit Tapi saya bisa hemat pengeluaran makan, transportasi, dan lain-lain Karena dekat dengan rumah Jadi biaya sehari-hari bisa lebih hemat Saat ini saya sudah sebulan lebih di kecamatan Dan baru mendapat gaji pertama Alhamdulillah Kak Mel gajinya cukup untuk bayar hutang operasi Dan mencicil pinjol di Shopee Pinjam Walaupun hanya Rp20.000 setiap saya punya rejeki sedikit Saya niatkan untuk bayar hutang sedikit demi sedikit Sebelum dapat pekerjaan di kecamatan Untuk bayar hutang juga bingung Duit dari mananya Mau pinjam teman atau saudara juga Nggak ada yang bisa bantu Tapi Allah tak pernah ingkar Pas banget setelah jatuh tempo beberapa hari Dapat rejeki pas untuk bayar hutang di kooperasi Allah Maha Besar Jika kita pasrah, ikhlas, dan sabar Pertolongan Allah tak disangka akan datang sendiri Doa-doa aku Di setiap sholat lebih banyak Ucapin bersyukur dan permohonan ampun Alhamdulillah Walaupun hanya ingin beli jajan di pinggir jalan Aja ada yang bayarin Semenjak dawamkan salawat setiap hari Ada aja rejekinya Entah itu makan gratis Bensin habis dibayarin orang Dan lain-lain Pokoknya dimudahkan oleh Allah Mungkin untuk melunasi hutang-hutang Allah memberikan jalan saya kerja di kecamatan Dan bisa tinggal di rumah bersama orang tua Tanpa harus memikirkan besok makan apa Dan kebutuhan kos lainnya Saya mendawamkan salawat munjiat minimal 200 kali tiap hari Kadang jika pas longgar bisa 500 Salawat jibril tiap setelah subuh 1000 kali Ditotal jika 1000 kali salawat jibril kurang lebih setengah jam Salawat munjiat juga jika ingin ganti salawat Untuk habis salawat subuh kurang lebih 150an setengah jam Di kerjaan sebisanya juga tetap bersolawat Gak tentu jumlahnya Tapi yang pasti saya baca minimal 100 munjiat Tiap setelah subuh dan 100 kali salawat jibril tiap setelah sholat fardu Semoga testimoni saya ini bisa memberikan insight Kepada teman-teman di luar sana Yang juga sama-sama berjuang Melunasi hutang dan dijauhkan dari segala bentuk riba Amin Insya Allah banget ya teman-teman Itu tadi testimoni dari Mbak Arsyadimadiun Mbak Arsyadimadiun Mbak Arsyadimadiun udah kerja Tapi karena dia punya hutang, cicilan, dan lain-lain Akhirnya uang gajinya tuh gak cukup Orang tua gak tau kalo Mbak Arsyadimadiun Mbak Arsyadimadiun punya hutang Disuruhnya udah lah berhenti kerja Cari kerja dekat rumah Mbak Arsyadimadiun pengen banget kerja dekat rumah Tapi ya gimana gitu loh Mesti harus dicilin hutang Yang orang tua gak tau Sampai akhirnya ketika sudah istiqomah salawat Ada lawangan jadi apa sih tadi Kayak pemilu gitu ya Cuma udah salawat Udah ikutnya segala macem Nah kita gitu Kita kepengen A nih Kita udah istiqomah Kita yakin banget bakal diterima Gitu kan Karena kita udah bawa salawat nih Ternyata kok gak diterima Ada orang yang kepengen A Pakai salawat diterima Maksudnya dapet Dikabulkan kok ini enggak Banyak juga yang enggak Bukan karena Allah gak nerima Bukan karena Allah gak mengambulin doa kita Bukan Tapi Allah tau yang terbaik buat kita Allah tau Enggak Itu gak cocok sama kamu Kamu akan aku kasih kerjaan Yang jauh lebih baik Yang lebih tepat buat kamu Nanti kamu akan dapet kerjaan Di kecamatan Gitu Kata Allah gitu ya Nanti Arsya nanti tunggu sabar dulu Nanti kamu aku kasih kerjaan Yang deket rumah Bisa deket orang tua Nanti ongkosnya juga gak mahal Nanti kamu gak bingung Sama urusan makan Dan lain-lain Kerjanya juga Lebih nyaman Lebih enak Lebih terjamin Lebih jelas Misalnya Udah langsung Akhirnya gak lama Sebulan kemudian dapat kerja Di kecamatan Masya Allah banget ya Terus aja isiqomah Bekerja sebaik-baiknya Jadi teman-teman Jadi kita bukan Salawatan aja Terus kita bekerja seenaknya Kita ngambil waktu Bekerja kita Buat salawatan Kerjaan terbengkalai Itu salah banget Ya jadi buat Mbak Arsya Kalau mudah-mudahan Nanti bisa jadi Pegawai ya Bisa jadi PNS Amin ya Kalau di kecamatan Itu berarti PNS ya Mudah-mudahan bisa Insya Allah Tidak ada yang tidak mungkin Bagi Allah Tapi bekerjanya harus maksimal Ibadahnya juga maksimal Jadi jangan jomplang Bekerja maksimal Ibadah maksimal Bekerja maksimal itu Sebaik-baiknya Lakukan yang terbaik Dari yang kita bisa Kita jangan ngentengin Kita jangan gampangin Kita jangan semau-maunya Mentang-mentang gaji kecil Cuma honor Enggak Bekerjalah sebaik-baiknya Karena pekerjaan kita Dilihat langsung sama Allah Ketika Allah melihat Keseriusan kita Wah iya nih Mbak Arsya kerjanya serius Wah iya nih Ibadahnya juga serius Udah insya Allah Dijabah doa-doanya Lebih baik lagi nanti Ke depannya Amin Gak ada yang gak mungkin Bagi Allah Begitu juga dengan teman-teman Semangat terus Istiqomah terus Insya Allah Tidak ada yang tidak mungkin Bagi Allah Sebentar lagi Doa-doa kalian Segera diijabah sama Allah Amin Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan jadi motivasi Buat teman-teman Kita doakan Semoga Mbak Arsya Doa-doa selanjutnya Segera diijabah Amin Hutangnya lunas ya Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa